Indra Wahyudi, warga Kebraon, Surabaya, melayangkan protes keras kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, Edi Ceristi Janto. Pasalnya, nama Indra masuk dalam daftar blokir kartu keluarga yang dipublikasikan di Spenduk Capil, meskipun ia lahir dan besar di Surabaya tanpa pernah pindah domisili. Dia juga mempertanyakan proses verifikasi dan pencocokan data hingga dia dinyatakan tidak sesuai domisili dan masuk daftar blokir. Indra menegaskan bahwa ia tidak akan mengajukan permohonan apapun terkait hal ini. Kepala Dispenduk Capil Surabaya, Edi Ceristi Janto, menjelaskan bahwa pihaknya belum melakukan pembelkiran atau penonaktifan data sama sekali. Kewenangan pembelkiran KK hanya ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Edi menjelaskan bahwa daftar blokir yang dipublikasikan di Spenduk Capil Surabaya diperoleh berdasarkan data dari aplikasi check-in yang diverifikasi oleh kelurahan. Dispenduk Capil tidak memiliki akses untuk membuka aplikasi tersebut. Ia menambahkan bahwa tujuan publikasi daftar tersebut adalah untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari warga terkait data yang tidak sesuai. Indra Wahyudi merasa dipermalukan karena namanya masuk dalam daftar blokir yang bisa dilihat publik. Dia menegaskan bahwa data tersebut telah dipublikasikan dan bisa dilihat oleh siapa saja. Edi Ceristi Janto meminta maaf jika salah mempublikasikan data. Ia menegaskan bahwa tujuannya hanya agar warga melakukan klarifikasi. Pertama yang tidak menegaskan bahwa tujuannya bisa dilihat di tempat ini. Benar... Nah, terus hasilnya bagaimana dipermalukan seperti ini. Saya tidak mau, saya tidak mau ngelusak. Saya tidak akan mau menuliskan satu tetes pun tinta. Saya memohon di rumah saya sendiri. Soko si Nyuklid. Nek, setan Pak. Jawaban seperti itu. Wah, aku ada. Sebenarnya ini itu saja. Ada, dengan saya, ya. Ini biar masukkan di penjenengan mungkin kita ketemu. Aku linggo-liling di kantor sampai ke tempat ini. Kita belum melakukan pemblokiran atau penonaktifkan sama sekali? Saya potong. Anak saya sudah nikah. Saya orang nyawa gak tertib, karena saya jadi tokoh disini. Lekwes nikah dan pecah kaka karena kamu harus memasukkan calon istrimu untuk BPJS dan lain sebagainya. Tak akan pecah kaka. Jawabannya apa sekarang? Ditunda prosesnya. Berarti diblokir. Lekwes nikah. Ada bukti semua. Saya akan menjelaskan dulu. Saya belum selesai.